Halo Denders, selamat datang kembali kembali di channel Mirza Goizal Bermain game seperti game-game AVS Contohnya misalkan Valorant, Counter Strike, dan Point Blank Apalagi kalau bukan MOS Nah ada yang spesial untuk pembahasan MOS kali ini Karena gue kebahagiaan sebagai reviewer pertama Untuk membahas MOS keluaran terbaru dari brand kesayangan gue Yaitu adalah Logitech Nah perkenalkan buat kalian semua salah satu MOS terbaru Yang mungkin kalian ini sedikit gak asing Kalau misalkan ngeliat desainnya nanti Yaitu adalah G502X Light Speed Wireless Nah oke, jadi barangnya udah ada di gue ini Dan gue sudah bersenang-senang selama tujuh hari nih Tapi kalian bisa lihat sendiri dari desain MOS-nya ini coy Pasti gak asing banget ya Udah banyak banget video gue Tentang ngebahas dari versi MOS yang namanya G502 Cuman ada yang berbeda dari MOS G502X Light Speed ini Karena banyak banget experience Ditambah juga banyak banget improvisasi Dari versi-versi G502 yang lainnya coy Disini kita bakal bahas satu-satu Tapi gue bakal kasih experience dulu Di saat kita nanti ngebeli si G502X Light Speed ini tuh Kira-kira ada apa aja sih di dalam si kemasannya Oke jadi yang pertama kita mendapatkan unit MOS-nya Yaitu adalah si Logitech G502X Light Speed ini Lalu kita mendapatkan kabel charger yang sudah support Type-C Yang enak banget kalau misalkan kalian pengen nge-charge Super fast charging-nya udah dapet banget coy Lalu kita mendapatkan penutup DPI button yang bisa kalian customize Lalu kita mendapatkan extender USB Lalu mendapatkan receiver USB Light Speed-nya Tambah juga kita mendapatkan documentation dan juga sticker dari Logitech G-nya coy Oke sekarang kita akan bahas untuk desain produk dari si Logitech G502X Light Speed ini Nah tapi sebelumnya kita akan ngobrolin dulu ya Untuk G502 ini tuh udah banyak banget versinya ya Dari tahun 2018 kalau nggak salah 2017 ya gue pernah punya juga G502 yang pertama sebelum yang Hero Terus juga ada yang versi Hero-nya Belum lagi juga ada yang G502 yang Wireless-nya Tapi gue nggak tahu tuh versinya versi berapa Karena kurang lebih ada sekitar 5 atau 6 versi G502 itu ya Ditambah juga ya Ini tuh yang G502X itu yang Light Speed Ada lagi G502X Plus Nah kan makin pusing juga nih Tapi kalian bisa ngeliat review gue ini Untuk yang lebih kalian ini mempersimple aja nih Gue mau pilih yang mana Karena untuk yang versi ini tuh jauh lebih murah Dibanding yang versi yang tertinggi yang sarang Itu G502X Plus Dan ini menurut gue udah cukup banget Kalau misalkan dipakai kayak buat main game apapun Dipakai buat kebutuhan kerja gitu Desain gamingnya ada Desain kasualnya pun juga tetep dapat Dan juga yang harganya bisa dibilang lebih terjangkau gitu coy Nah sekarang kita akan bahas untuk desainnya Kira-kira ada nggak sih perbedaan Kalau kelihatan sekilas dari yang G502 sebelumnya Kalau memang ngeliat dari kamera seperti ini Kita nggak akan ngeliat ada perbedaan Kayaknya kayak sama-sama aja Apalagi kalau misalkan yang sebelumnya yang menggunakan G502 Ganti-ganti ke G502X ini kayak nggak ada perubahan Tapi kalau misalkan kalian udah pegang langsung Ataupun kalian sudah lihat seperti ini Ada banyak improvisasi dari versi G502 sebelumnya Nah untuk improvisasi ini jauhnya lebih ke handling Dan juga untuk improvisasi dari button-button yang lebih enak Untuk bisa kita jangkau coy Nah kalau misalkan dulu itu Gue pernah pakai G502 yang sebelum hero Ya memang ada beberapa tombol yang Susah banget buat dipencet Ataupun kalau sering kepencet gitu Karena mungkin tangan gue hingga gedean Akhirnya banyak tombol-tombol yang kepencet Nah dari G502X yang light speed ini Dia banyak improvisasi Supaya gimana caranya kita lebih safe lagi menggunakan mouse ini Biar tidak banyak yang namanya Bahasanya tuh kayak salah nge-click kayak gitu coy Nah jadi desainnya memang overall hampir sama semua Cuma ini jauh lebih fresh Dan juga jauh lebih ringan Karena si mouse ini beratnya kurang dari 100 gram Jadi sekitar 90 graman Yang memang ini diperuntukkan dan cocok untuk game-game FPS Dan juga untuk kalian yang memang tidak ingin mouse-nya terlalu ringan Jadi memang pas banget menggunakan mouse yang diangka 90 gram sampai dengan 80 gram Dan ini masuk sebagai kategori Mouse untuk game FPS yang kalian penyuka yang tidak terlalu berat coy Nah untuk desain yang lain Sistem handling dari G502X ini tuh Masih enaknya dipakai untuk kayak palm grip coy ya Dan juga ya ini tidak bisa kayaknya untuk dipakai ke yang tangannya gidal Jadi memang enaknya dipakai ke buat yang normal aja di tangan kanan ini Nah terus kelebihannya apa lagi nih Kalau misalkan dari segi perhandlingannya nih Nah kita bisa lihat disini ada satu tombol Yang dimana tombol ini tuh bisa kita non-aktifkan Ataupun kita aktifkan Yaitu bisa dibilang ini tombol yang ada di thumb grip ya Maksudnya ke thumb grip tapi yang di bagian bawah Thumb grip yang ada di bagian bawah ini Nah ini bisa di kita pencet Tapi kita bisa juga lepas Nah ini ada penutupnya juga cuy Ini penutupnya kayak gini Ya ini penutupnya Aish jatuh ya Kecil banget Hati-hati aja jangan sampai hilang Kelihatan ya Udah fokus Ini tinggal kalian pasangin aja kayak gini Ya kalau misalkan kalian ngerasa ini Mouse terlalu banyak tombol dan banyak kepencetan Bisa kalian tutup Nah ini fungsinya Bisa kalian dipakai kayak buat Apa namanya kayak open scope Kalau bermain game IPS ataupun pengganti DBA Ataupun ya bisa kalian customize Karena memang ada di aplikasi si Logitech G-Hub nya Kalau misalkan kalian ngerasa ini Mouse terlalu banyak button dan ngeganggu Bisa kalian tutup kayak gini cuy Ini menurut gue satu inovasi Yang dimana ngebuat kita menggunakan si G502 ini Jauh lebih yang namanya aman Presisi Dari segi yang namanya salah nge-click Nah oke untuk masalah warnanya Sebenarnya dia ini punya dua warna Setahu gue itulah hitam dan juga ada yang putih Gue belum mendengar ada yang warnanya pink Cuma menurut gue yang paling aman sebenarnya Di warna yang hitam ini Cuma kalau gue liat yang warna putih Itu keren parah cuy Itu ngebuat setup kita jauh lebih keliatannya clean Cuma sayang banget gue dikirim yang warna hitam Tapi yang hitamnya pun juga masih mewakili Yang dimana dia ini hitam dope nya ini Tidak nge-shiny Dan tidak akan ngebuat yang namanya itu Kayak ada fingerprint kayak gitu cuy Terus juga yang namanya kayak kasusnya Pro X Wireless atau yang G Pro X nya itu Biasanya kan ada sayang ini di bagian klik kanannya Tapi kalau ini kayaknya dia bakal jauh lebih safe Jadi tangan gue memang sedikit berinya Tapi dia tidak menimbulkan fingerprint disini Jadi memang banyak improvisasi dari chatnya ini cuy Terus juga dari segi sih karetnya ini Kejadian banget gue pernah pake G502 Untuk sekitar 1 tahun ke depan Itu banyak menglepas dari karetnya Tapi kayaknya dia ini bakal jauh lebih safe Karena dia tidak akan mudah menglepas Improvisasi yang sangat keren banget Nah improvisasi yang paling keren lagi Yaitu dari MOSFIT nya ini cuy Yang sudah default dari sananya warnanya putih Dan ini bener-bener sangat licin banget Tapi kalau misalkan kalian menggunakan MOSFIT Bawaan dari si Logitech nya Itu MOSFIT ini bakal sangat kaya setrikaan Yang bener-bener sangat licin banget Dan enak banget kalau misalkan kita dipake Kayak buat main Valoran cuy Oke selanjutnya kita akan bahas untuk build quality Untuk overall build quality nya semuanya ini Juga ada improvisasi menurut gue ya Meskipun sekilas kayak hampir sama Jadi plastiknya ini tuh kayak jauh lebih tipis Cuman dia ini jauh lebih solid Dan ya itu tadi dari masalah yang tadi ke hal kecil ya Persainian dari fingerprint kita sendiri Itu kayak yang udah ngehilangin lagi Terus dari button-buttonnya pun juga ini Ada improvisasi apalagi dari yang namanya Clicknya ini cuy ya Switch mouse nya ini Dia ini punya nama yang namanya Light Force Switch Mouse Ini adalah teknologi terbaru dari Logitech Untuk permasalahan yang namanya Switch Mouse Dari si Jadi apa sih Light Force Switch Mouse ini Gue agak sedikit berlebat ya Jadi itu seperti nama suatu Switch Mouse Tapi ini adalah buatan Logitech Nah kalau wireless nya sendiri kan Wireless 24 GHz Mereka namakan adalah Light Speed Nah kalau sekarang Si Switch Mouse Mereka kasih nama yang namanya Light Force Keren sih menurut gue ya Jadi kita udah gak bisa yang namanya ragu lagi Dengan yang namanya Switch Dari bawaan Mouse Logitech ini Karena dia sudah punya teknologi Yang menurut gue Light Speed nya aja udah yang mantap Apalagi ini untuk yang kliknya yang namanya Light Force Oke disini ada yang menarik dari MOSFET nya ini Jadi si MOSFET nya ini tuh Bahannya ini MOSFET yang bisa dibilang adalah MOSFET PTFE Jadi dia ini licinnya ini ngepas lah Bahasanya seperti kayak gitu ya Kalau gue ngerasainya sebenarnya Kalau dibandingin dengan MOSFET yang lain Ya tergantung dari MOSFET nya kalian ya Tapi kalau gue rasa Ini licinnya itu gak yang terlalu Gelesar banget Jadi membuat kalian ini tidak presisi Kalau misalnya memindahkan tempel yang dipakai editing Tapi lebih ke Apa ya Ngepresisi nya itu lebih enak Licinnya pun juga jauh lebih ngepas ya Tapi ini baik lagi ke MOSFET yang kalian pakai Tapi menurut gue untuk MOSFET yang kali ini Improvisi nya sangat keren banget Dibandingin dengan yang G502 versi yang sebelumnya Nah untuk ketahanan baterai nya sendiri Karena ini adalah MOS wireless Dia ini bisa bertahan sampai dengan 140 jam So jadi gak usah khawatir banget Kalau misalnya kalian gak ngecas MOSFET ini Selama sekitaran 1 minggu Ataupun 2 minggu Ini dipakai untuk sekedar kerja kasual aja Atau dipakai buat editing Nah untuk bermain game sendiri pun Dia ini sangat awet banget Dari MOSFET ini datang Setelah 1 minggu di gue Gue belum ngecas sama sekali Dan untuk pengecasannya pun karena dia udah disupport dengan USB Type-C So jadi gue tidak membutuhkan waktu yang lama lagi Hanya sekitar waktu 1 jam Kayaknya baterai ini udah bisa penuh Dan udah pasti Untuk masalah baterai dari Logitech ini Gue udah pake beberapa MOS dari Logitech Dan itu gak ada yang kata namanya nge-drop cuy Jadi aman banget Udah sekitar 1 tahun 2 tahun pun Gak ada yang namanya peng-dropan baterai Atau dalam bahasa iPhone itu Baterai health nya itu dia gak akan berkurang cuy Kalau ada beberapa fitur yang menarik dari MOSFET ini Yang pertama dia ini juga bisa support wireless charging Cuman untuk docking wireless charging nya Gue gak tau di Indonesia ini udah efekable apa belum Dan mungkin dari harganya pun dari adanya ya Sedikit lumayan So tapi karena dia ini sudah type C Jadi gak usahlah kalian beli-beli wireless charging nya Cukup pake kabel bawaannya pun juga dia udah cepet kok Kayak gitu Nah dia pun juga memiliki yang namanya 5 profile onboard Yang dimana bisa kalian juga customize ya Lewat Logitech G-Hub nya ini cuy Jadi kalian bisa mengganti switch per klik nya ini tuh Mau dipake buat apa aja nih Nah misalkan tadi kan gue nih pengen si thumbgrip nya ini Dipake kayak buat open scope Nah itu tinggal kalian buka aja aplikasi Logitech G-Hub nya Kalian bisa customize sesuka hati kalian cuy Karena ya keuntungan dari G502 ini tuh Dia ini terkenal dengan banyaknya switch dari CMOS nya ini Jadi enak banget dipake buat editing Dipake kayak buat sekedar kalian Buat shortcut-shortcut Dipake buat kerja Dan dipake buat main game pun Apalagi kayak memang RPG Dan customize switch nya ini Bener-bener bisa sangat kalian pake Dan diandelin banget cuy Nah untuk sensor nya sendiri Dia ini masih tetap menggunakan sensor Hero 25K Yang diklaim dia ini sensor nya bener-bener sangat presisi banget Dan anti yang namanya flickering-flickering party cuy ya Jadi udah the best lah Semua teknologi yang terbaik ada di Logitech-Logitech sebelumnya Mereka pasang di Logitech G502X Light Speed ini cuy Dan dia juga disini memiliki yang namanya Zero Smoothing Akselerasi Ataupun yang bahasanya tuh udah filtering Yang dimana dia ini akselerasinya tuh bakal semakin ngepas Dan makin enak kalo misalkan kalian yang memang suka detail banget Lembak headset ke kepala cuy Ataupun yang dipake kayak buat sekedar drag timeline Biar gak ada yang namanya miss dari si timeline temen Dari setiap video yang kalian edit cuy Nah oke selanjutnya kita masuk ke dalam experience gaming Dimana gue menggunakan MOS ini untuk pengalaman gaming Ataupun dipake buat pengalaman editing Yang pertama kita akan di editing dulu nih Karena ya sebelumnya gue menggunakan Logitech MX Master MX3 ya Itu memang MOS udah the best banget dipake buat editing Tapi dia ini memang gak sedikit berat Dan gue tuh karena biasa menggunakan Logitech yang G Pro Yang beratnya sekitar 80-60 gram Jadi dipake buat MX3 itu terlalu jomplang banget beratnya Nah akhirnya gue ganti MOS editing gue itu Pake MOS yang G502X ini tuh Dan bener-bener sangat enak banget menurut gue Ngepas gitu Berat di 98 gram Dipake kayak buat editing menurut gue udah presisi enak banget Boom lagi dari customize tombol-tombolnya ini Yang bisa gue ganti-ganti shortcutnya Contohnya misalkan gue ngeganti yang tombol yang scope-nya ini tuh Dipake kayak buat ngecut Ataupun dipake buat copy, dipake buat ngepaste Itu semuanya bisa enak banget coy Belum lagi dari unlimited si scroll wheel-nya ini Yang bisa kita customize juga Di situ kita ngeklik Tinggal kita putar Dan di sini untuk nge-scroll timeline Mau timeline sepanjang kayak gimana Ini bisa enak banget Dipake kayak buat baca Dipake kayak buat ngeword gitu kan Ini bisa kalian Ini kalau misalkan ada limited ya Ini yang limited, ini yang unlimited Ini unlimited-nya pun juga soft banget Improvisasi menurut gue keren Parah sih Belum lagi dengan klik-kliknya Experience di saat gue ngeklik Di saat gue lagi ngantuk ngedit Nah kliknya ini tuh Gimana ya Karena ya mungkin switch baru Dari yang tadi bilang like force-nya ini Jadi sensasi feel kliknya ini tuh Memang lebih epic dan lebih enak Buat didengar menurut gue coy Nah gimana kalau dipake buat main game Apalagi game kompetitif Seperti Valorant, CSGO gitu kan Karena ya memang gue ini Suka menggunakan mouse yang tidak terlalu ringan Jadi kalau misalkan gue kenapa dulu Tidak memilih super like mouse-nya Malah memilih yang G Pro-nya Ya karena gue tidak terlalu pengen yang Ringan-ringan banget gitu Nah makanya Di saat gue menggunakan G502X ini Dipake buat game Valorant Menurut gue masih tetep ter-the-best aja Cuma tetep aja Kalau keadaan lagi panik Karena dia ini banyak tombolnya Masih suka banyak yang kepencet-pencet Tetapi gak sehawatir sih Sebenernya bisa diakalin Dari aplikasi yang jahatnya Untuk mendisable semua tombol-tombol Di saat kita bermain game Valorant Jadi cukup disimplin aja Jadi mau kita ngekepencet apapun Gak akan yang terjadi Yang namanya sesuatu di gamenya Jadi gak akan ada istilahnya Harusnya mencet Jadi shortcut ngebom Jadi harusnya Apa namanya Masuk portal Atau misalnya ngedrop senjata Mending gak usah dipake aja sih Semua tombol-tombolnya Jadi mending di non-aktifin aja Ya karena itu mungkin Jempol gue terlalu kegedean Jadi memang selalu banyak Ada kepencet gitu cuy Ya ini jempol gue tuh Nutup di thumb gripnya semua Kayak gini cuy Kayak gitu ya Ini buat kalian yang tangan-tangannya gede Dan ngerasa nih Ada tombol-tang gripnya nih Ngerasanya keganggu Mending jangan diaktifin Atau diaktifinnya Jangan yang terlalu fatal Kayak gitu sih Nah dipake buat game lain Seperti game RPG Ataupun game story Ya memang semuanya Menurut gue Mos ini udah mos yang oke banget ya Bisa masuk ke segala medan Jadi gue gak pernah masalahin Untuk bermain game Ini masuk Dipake buat editing Apalagi Dipake buat kerja Juga tetap bener-bener best Masuk ke setup gaming Dari segala medan Mau itu medannya Medan PC Ataupun medan laptop Mos ini bisa masuk ke semua setup Nah sekarang gue bakal info Harganya Untuk harganya sendiri Ini masih dibanderol Di angka 1.800.000 Kalau yang seri plusnya Di angkanya 2.200.000 Menurut gue Memang masih terlalu tinggi Untuk harga Di sekitar 1.800.000 Cuman Kalau kita lihat Dari manfaat Dan improvisasi Yang dikasih dari G502X ini Ini menurut gue Udah sangat worth it banget sih Nah apalagi Udah banyak teknologi-teknologi Terbaru dari si mos ini Contohnya misalkan Dari USB Type-C nya Swiss mos nya Itu menurut gue Sudah sangat worth it banget ya Sekarang Kalau misalkan Kita bandingin Dengan yang Superlight Itu Superlight kan Keluar di sekitar 2 tahun yang lalu Teknologi nya aja Masih yang pakai Micro USB Tapi G502X ini Sudah TFC Jadi improvisasi nya Udah yang paling worth it banget sih So jadi buat kalian Yang pengen beli mos ini Langsung aja Cek link deskripsi Yang ada di bawah Dan jangan lupa Adakan kesempatan pada waktunya Warpati gurumu Saya temanmu Itulah saya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Bye bye Sub indo by broth3rmax